Intro Pemirsa setiap daerah di Indonesia memiliki ciri khas batiknya masing-masing Tak terkecuali kota Semarang yang memiliki batik Semarangan Nah setelah ini saya akan mengajak Anda untuk melihat pembuatan batik Semarangan Dan apa ciri khasnya yang membedakan dengan daerah lain Tapi sebelumnya saya mau menemani adik-adik ini dulu membuat batik Ayo lanjut lagi Intro Batik Semarangan muncul sekitar abad ke-18 Lebih dulu dibandingkan batik Pekalongan yang muncul pada tahun 1920-an Jika dibandingkan dengan batik daerah lainnya Batik Semarangan yang merupakan batik pesisir ini memiliki motif bebas Dan tidak melalui fase keraton yang membuat tidak sembarangan orang boleh menggunakannya Batik Semarang itu memang mempunyai ciri khas yang lain Dari kota-kota lain ya Antara lain cirinya itu seperti yang mbak lihat disini Itu ada warak, ada tuku muda lawang sewu Terus kemudian saya punya juga ini keageng pandanaran juga Itu ada belekok juga, belekok serondol, terus pohon asem, kemudian warnanya Warnanya itu ngejreng, jadi sudah sejaman Jepang ya Memang dulu itu yang membatik itu janis Kemudian Jepang sama Belanda ya Adiknya warga diajak pelatihan Itu sekitar tahun 2006 Selain batik tulis, biasanya batik semarangan dibuat dengan cara dicap Harganya pun beragam, tergantung tingkat kerumitan pembuatannya Untuk batik cap dibanderol mulai harga 100 ribuan, sedangkan batik tulis mulai 500 ribu rupiah Batik semarangan banyak dipengaruhi oleh budaya Tionghoa, Jawa, dan Arab Salah satu motif favoritnya adalah warak ngendok Yang merupakan ciri khas alkulturasi kota Semarang Dari kota Semarang, Raida Kupi, Wahyu Sigit, Metro TV Terima kasih telah menonton